Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar Seperti biasanya Yang sudah kita lakukan ya Nah dengan materi yang mudah-mudahan Semakin menarik dan lebih Menarik Tapi sebelumnya kita Pimpin dulu doa dipimpin oleh Siapa Aristo Asa? Kera Wakil ya Oke silahkan Arka Istilah dan Juru sana Kuna doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Siapa yang puasa di tangan? Oh puasa semua Alhamdulillah Alhamdulillah Ya karena memang kalau kita Walau ya Walau misalnya ada di anak-anak yang belum Balik misalnya ya Tapi ini ada sebagai latihan Di suatu saat nanti kalian sudah besar Maka puasa itu akan Jadi mudah Kenapa? Karena sudah dibiasakan sejak Sejak kecil Ya berharapnya seperti itu Oke Bapak mau absen ya Dari Bapak lihat sih Siswanya hadir semua ya Benar adir semua Pak Adi ya Benar ya Berapa kita di dalam siswanya? 13 13 Cuma Pak Adi nah Adi 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 Ya hadir semua ya Esa Oke hari ini kita akan Belajar ya Belajar Di pembelajaran tema 8 Nah ini Bapak punya bahan ajarnya Buat Kadi ya Biasanya kita Selalu ada Bahan ajarnya ya Ini Bapak bagikan Satu-satu Kita akan membelajarin tentang ini Ini Bapak ajarnya Yuk kita Belajar dengan Seriusnya Aktif Dan Dengan sikap yang Baik ya Oke Sambil kita ini Bukan ajar Bisa dibuka Nanti kalau Ada kelebihan Pembelajarannya Yang kalian Terlewat Bisa nanti Dilihat Ke Hukum Oke kita akan belajar Tema 8 Tentang apa Lingkungan Sahabat kita Tema 8 Pembelajaran 5 Kemarin kita sudah Pembelajaran 4 Ayo siapa yang masih ingat Pembelajaran Kemarin kita itu Tentang Siklus air Masih ingat Tentang siklus air Coba Ada yang tujuh tangan Aisyah Eh gimana Siklus air Siklus air Semuanya ada di laut Terus Secara penyakitannya Disebut Ekonforsi Mantap Kalau ada Ekonforsi Benar Nanti Kalau Siklus air Dilihat Ekonforsi Satu lagi Terus Dilihat 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 Resipirasi Emang benar 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 Kayaknya sih Kayaknya benar Ya benar ya Nah yang pertama itu adalah Nah Apa Evaporasi Evaporasi itu Kenapa sih Evaporasi Dia menguap Siapa yang bikin menguap Matahari Benar ya Yang bikin menguap itu Matahari Panas Dia menguap Naik ke atas Setelah naik ke atas Mengembun Namanya tuan gen Pendensasi Setelah itu Embunnya Menjadi butiran-butiran air Berat Terlalu berat di Di atas Akhirnya dia jatuh Itulah disebutnya Tadi adalah Tidur Luar negeri Luar negeri misalnya Di Rusia Yang turun adalah Salju Kenapa? Karena musimnya Ada musim dingin Musim salju Oke Nah sekarang kita akan belajar Tentang Kita belajar tentang Teks Ini sebelumnya Anak-anak harus Mengahami tentang Tujuan pembelajaran kita hari ini Tujuan pertama kita adalah Kita Membaca Teks non-fiksi Non-fiksi Nah diharapkan Anak-anak mampu Untuk Menganalisis Isi dari Teks non-fiksi itu Yang kedua Setelah mengalami video Lingkungan Nanti Bapak akan Putarkan video Buat kalian Lalu kalian diharapkan Mampu untuk Menganalisis Jadi Apa sih itu Video tadi Tentang apa Apakah tentang Apa sih Dengan erosi Dan seterusnya Nanti kita lihat videonya Setelah itu Anak-anak akan Bapak bagikan juga LKPD Lembar Kerja Warta didik nih Nanti Semua yang telah diterangkan Tadi Anak-anak coba Wah Saya takut salah Nggak perlu takut Yang nempel Kalau lupa Saya lupa Lihat bahan ajarnya Yang dilihat adalah Nanti keakifannya Setelah itu Baru nanti Di perwakilan-perwakilan Kelompok Anak-anak Diharakan untuk Persentasi Sama kayak Bapak Bikin Persentasi Tadi saya udah belajar Ini Ini Nanti akan Semuanya ada Penilaiannya Disini Bapak ada Sudara penilaian sikapnya Penilaian Itu nanti Semuanya ada Wah Saya takut Wah Nggak saya takut Kalau ditunjuk Berarti si Siap Enaknya si Enaknya nih Saya aja Wah Kayak Ibrahim Saya aja Wah Yang maju Nah itu yang enaknya ya Kalau presentasi Jangan dorong-dorong Di sini kita akan Belajar tentang Tentang teks Non fiksi Nah ini sini Coba kanan-anak Bisa sambil dilihat Kalau enggak kelihatan terlalu jauh Bisa dilihat bahan ajarnya Siklus air Dan bencana keceringan Bapak bacakan sebentar Nanti Bapak ingin Kalian menyambungnya Apakah kalian konsentrasi Oke Peristiwa siklus air Melupakan peristiwa Sehari-hari Yang sering Tidak disadari oleh manusia Siklus air Menghasilkan air bersih Yang berguna Untuk kehidupan manusia Manusia Membutkan air bersih Antara lain Untuk keperluan rumah tangga Keperluan industri Dan juga pertanian Siklus air Menghasilkan Air bersih Pada saat penguapan Kotoran pada air Tidak ikut memuap Guap air Guap adalah Guap air yang bersih saja Pada saat turun hujan Air dihasilkan pun Adalah air bersih Dan siap digunakan Untuk berbagai keperluan Nah jadi Dari Yang Bapak tampilkan Jadi kalian Tidak usah khawatir Dengan hujan Kenapa? Yang naik itu Adalah yang bersihnya saja Makanya kata Allah Hujan itu adalah Rahmat Jadi jangan khawatir Bersih Boleh gini ya Tapi jangan serang Kalau puasnya tidak Boleh Tapi kalau di luar puas Malam-malam Pak Boleh Mandi hujan boleh Lihat waktunya Kalau tengah hari Jangan lah Karena suhu tubuh kita Lagi tinggi Kena air Bisa demam Nah yang Lihat situasinya Yang itu Yang itu teman-teman Tengah malam Ikut mandi Dan mengatakan Rahmat Begitu juga Lihat kondisi Kondisinya Oke coba Tadi Bapak baca Sudah sampai mana Bapak bantunya Air hujan yang jatuh Bener Bener Ada yang berasalah Siapa Bener ya Bener Nah ini pentingnya nih ya Sumur itu adalah Sumber air bersih kita Air hujan itu Dimaksimalkan Jangan sampai Kembali langsung ke Ke laut Kenapa Karena kita di negeri kita Ada musim Kemarau Kalau nanti musim kemarau Tiba air Persediaan tanah kita Nggak ada Maka kita bisa Kesulitan mendapat Air Bersih Enak sih memang Di kota-kota besar Kita pakenya Air Air galon Air galon Air galon Air galon Air 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 pam ya Diisi Tapi Nah Untuk di Di pemerintahan DKI Jakarta Penrok kita itu Membuat apa Buat biopori Membuat sungur resapan Ada waduknya Nah itu apa fungsinya Itu fungsinya adalah Siapa yang tau Fungsinya Gak tau Gak tau Fungsinya adalah sebagai Cadangan air Cadangan air bersih Cadangan air bersih Makanya air itu Jangan sampai Langsung Biasanya lebih kotor Bener Bener Oke Karena mengandung Lumpur Air ini Biasanya membawa Berbagai macam Material dari Proses Emsi Pada musuh kemarau Air hujan yang turun Menjadi Berkurang Air hujan yang turun Biasanya langsung Derserap oleh tanah Menjadi air tanah Jika air sungai dan tanah Surut Akan menyebabkan Berkurangnya Penguapan air Sebagai Pembentukan Titik-titik Air di awan Akibat dari Semakin sedikit Yang awan Adalah Semakin berkurangnya Curah Hujan Stop Bapak Masih lagi Coba Bilang lagi juga Arka Saya pak Bundan Arka Coba Segini Oleh karena itu Benar Oke Mantap Oleh karena itu Semua-semua Penduduk pun Menjadi kering Di saat inilah Biasanya Ini judulnya Apa sih Masalah Ini judulnya Apa sih Judul dari Pelajaran ini Siklus air Dan bencana Kekeringan Oke Cake Bapak tanya nih Misalnya Kalian kan hidup Di Jakarta nih Ya kan Di beton Semua jalannya Ya kan Ada Sebagai jalan Di beton Bahkan hampir Seluruh Jakarta Kalau Bapak lihat Hampir gak ada Yang namanya itu Tanah Tanah terbuka Kalau Seperti itu Airnya Kemana Siapa yang tahu Air yang mengalir Itu kemana ya Ke mana Ke parit Ke parit Nah antar Coba Jadi Kalau Langsung Lagi Masuk Apa Diserap Lagi Diserap Sama Kesela-sela Ke gos Oke Ke gos Sebagian ke gos Oke Habis itu dia Dari gos kemana Ketumbuhan Oke Cakep Ada lagi Coba kalian gak apa-apa Ke danau Ke danau Ada ya Danau sunter Oke cakep Nah Nah itu yang Jawaban kalian itu Bener ya Kembali Nah Kalau misalnya Semuanya dibeton Maka air itu Tidak bisa masuk ke dalam tanah Makanya Pemerintah kita Membuat waduk Tadi Bapak bilang Membuat Sungai Ada sungainya Dibenerin Dibagusin Itu Salah satunya Buat juga Diopori Itu Sumur resapan Itu salah satunya Untuk Membiasa air Di saat kita Nanti musim kemarau Kalau musim kemarau Kita tetap punya banyak Persediaan Oke Tekst yang nyata Oke Ya bener Tekst non-fiksi itu Tekst yang Nyata Bukan Hayalan Bener-bener Terjadi Don't not Tekst non-fiksi Dia Biasanya Apa lagi Bisa Ada lagi Oke Ya Ya disini Kita lihat ya Tekst non-fiksi ada tulisan yang membasarkan data Hasil pengamatan Hasil percobaan Atau hasil Wawancara Datanya bisa dipertanggungjawabkan Dan bersifat Ilmiah Jadi Enggak bisa sembarangan Begini Nanti ada yang gak percaya Kalau sembarangan Makanya dibilang Non-fisi Non-fiksi Lalu kebalikannya Atau lawan dari non-fiksi Tekst Apa? Fiksi 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 itu apa? Tengayalan Ya gak apa-apa Jawab aja Tekst ya Hayalan Hayalan Buatan Buatan Oke Dari satu tempat bisa berbeda Misalnya itu dongeng Mitos 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 Nah itu tuh Oke Novel Novel ada juga yang bener ya Tapi ada yang juga yang karangan Biografi Oke Coba pak tanya sekarang Contoh dari Tekst non-fiksi Siapa yang tahu? Oke coba Laporan hasil wawancara Laporan hasil percobaan Laporan karya ilmiah Autobiografi Biografi Tesis dan skripsi Oke Bener ya Tapi ada di situ ya Memang seperti itu ya Jadi ini laporan hasil wawancara Laporan hasil berarti Dia Enggak nih Nyambung Fokus dia Oh ini Yang mau dibahas ini Jadi langsung Mengerti ya Ada laporan hasil wawancara Hasil percobaan Skripsi Keren tau skripsi Apa? Skripsi apa? Tulisan Oke Tulisan Lagi ada yang bisa nyambung Berbaikin Ada Aisyah Gak tau skripsi Rencana Oke Jadi karya tulis Karya tulis dari seorang Masiswa Bapak pernah bikin itu Kalau tesis Siapa yang bapaknya S2 ada sini Ada Ya S1 Nah kuliah lagi Ada Tesis tau Ya apa Ibunya Kuliah Tesis tau Pernah disitirkan ke ibunya Tesis Semua karya Karya tulis ya Karya tulis juga Betul Nah bedanya Kalau skripsi itu dihususkan untuk yang Strata 1 atau S1 Sedangkan tesis itu ke S2 Cara penulisannya sama Hampir-hampir sama Cuma memang ada bobot yang berlebihnya Sama kayak kalian sekarang di kelas 5 Nanti di kelas 6 sama belajarnya Tapi bobotnya ditambah Ditambah Beratnya ditambah Oke selanjutnya Ini ada video Ini masalah yang terjadi Di Indonesia Walau mungkin bukan di Jakarta Di daerah sana Oke Kita lihat videonya Lalu kalian perhatikan Nanti Bapak ingin Kalian Memikirkan Ya Memasukkan Apa Solusi Dan seterusnya Dan looser yang terjadi Di kejamatan Serasan Timur Kebukaten Natuna Pada Senin Sia Looser terjadi Karena hujan lebat Beberapa hari terakhir Dari data sementara BPBB Provinsi Kepala Bire Setidaknya Ada 10 orang Ditemukan meninggal dunia Sementara 50 orang lagi Dalam pencarian Korban yang ditemukan Meninggal dunia Masih diidentifikasi Sementara jalur komunikasi Di lokasi looser lumpuh Karena jaringan yang ada Mengalami gangguan Akibat looser Petugas gabungan Dari pemerintah Kebukaten Natuna Tengah menuju Lokasi looser Menggunakan kapal laut Lokasi looser Harus ditepus Selama 6 jam Menggunakan kapal laut Petugas gabungan Kepala kesehatan Terjadi looser Di jaringan Masyak Masyak Kebukaten Natuna Memang Para sehat ini Untuk jumlah korban Memang belum Dapat krisipasi Kenapa? Karena memang Tim penitupan Dan tuang Kalau perjalanan Menuju Kesehatan Tetapi untuk Info Allah Itu memang Katanya Ada yang Sejujurnya Tapi Tengah Kebukят Dalam pencarian Cuma apakah di eksplorasi orang yang lupa itu tidak memiliki proses, bisa dari pertama atau pertama. Dan intinya kita harus berbicara, kita melalui update informasi dari sana nanti, nanti profilisi sudah selalu ditutupkan oleh Kabupaten Lord untuk melakukan koordinasi dengan Bantuan Lord Kena akan berbicara support melalui Sina di tempat ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah terumbuh melalui sabungan telepon jurnalis transmedia Arpandi. Halo selamat malam Arpandi. Arpandi bisa menjelaskan kalau tadi dikatakan bahwa untuk menuju lokasi harus membutuhkan jalur laut dan juga butuh waktu sekitar 5-6 jam. Bagaimana, apakah sudah ada informasi bahwa tim B2BD dan juga tim lainnya sudah tiba di lokasi? Sampai saat ini, saya sudah bergitosan dengan B2BD di Spondrial. Artinya tim gabungan terdiri dari pasif, pinstar, B2BD, Kekor Kena Puna, tengah dalam perjalanan. Update terakhir belum sampai, termasinya mereka belum sampai. Karena sekarang ini di Matuma lagi ekstrem Biasanya peluang-peluang ini yang dikencang kan Kita masih terus berjadi Begitu Oke, baik Berbicara soal tadi apa yang disampaikan oleh pihak BPBD Bahwa masih belum ada informasi pasti jumlah korban yang tewas dan juga hilang begitu Apakah Anda sudah mendapatkan informasi pasti terkait dengan hal ini? Tadi kalau bisa diteruskan cukup panjang ya Ada sekitar 8 menit Jadi ya dari yang kalian tampilkan tadi itu Apa sih yang sedang kalian pikirkan? Atau ada masalah apa sih yang kalian sedang lihat tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, akta Erosi Erosi Ya bisa jadi ya Kalau erosi biasanya nggak sampai itu ya Jadi cuma Apa? Operasi Operasi kan di pantai Bukan ya Ada yang tahu tentang apa dari filmnya aja? Kita lihat dari filmnya aja Jangan lihat langsung buku aja nih Filmnya Tentang apa? Longsor Lompatnya longsor Longsor Eh, bapak mau tanya Longsor itu biasanya terjadi di mana sih? Di pegunungan Di pegunungan Di mana lagi? Dataran tinggi Dataran tinggi Dataran tinggi, pegunungan itu biasanya ada di? Desa Di kota Oke, kita Jakarta-Jakarta ada gunungnya Tapi kita tuh sering ya Kenapa? Oke, lanjut Oke, nah ini Tadi itu tentang apa ya? Masalah Oh ya Sebelum masuk sini Ya, sebelum masuk sini Satu saat ya Kita bercita-cita Ya gak? Supaya negeri kita ini terhindarlah dari bahaya itu Oke Apa sih yang akan kalian lakukan Supaya negeri kita itu terbebas lah Atau paling tidak Berkurang gak? Tentang Tentang longsor Yang akhirnya menyebabkan perban jiwa Apa yang kira-kira Yang ingin kalian lakukan? Bisa jauh ke apa-apa ya? Membantunya Membantu Oke Oke Merawat Merawat apa? Merawat apa? Bumat Merawat bumi Lingkungan Lingkungan Iya, merawat lingkungan itu dengan cara apa? Siapa yang tau? Menanam lingkungannya Apa? Menanam pohon Menanam pohon Bawang sabuk pada tempat Oke Ada lagi yang tau? Menanam pohon Bawang sabuk pada tempatnya Lagi? Tidak menemukan pohon Tidak Tidak menemukan pohon secara liat Secara liat Ilegal logi Gak boleh Gak boleh Kenapa? Karena Yang menahan Gunung-gunung itu Dataran tinggi itu Salah satunya adalah Akar Bukan pohon Dia tahan Samping itu Akar pohon itu juga Menyeram air Dia untuk Persediaan kita Kalau sudah akarnya kuat Maka Tadi Topangan dari Dataran tinggi tadi Juga ikut Kuat Lalu ada Yang Dibaikan Nama dia Dipotong Tidak bertanggung jawab Lalu Bapak tanya Alah adena Ada orang Menembang liat Adena petugas nih ceritanya Tugas keutana Menteri lah Misalnya Menteri keutana Punya Punya bawahannya Pimpinan Jenderal Apa yang adena lakukan Pada orang yang Seperti itu Di dendah Di dendah Atau di Dikasih tau Eh kasih tau Nasihatnya dulu Bro jangan bro Kan ini kebetulannya Udah dewasa ya Jangan lah Jangan tebang-tebang Sembarangan Misalnya ya Ya gak Dia lakukan lagi Baru setelah itu Adena Dendah Dihukum Atau Sebagai pemerintah Bisa juga kita membuat Aturan yang jelas Ya gak Lanjut Oke Nah sekarang ini adalah Erosi Apa yang kalian bayangkan Apa yang kalian pikirkan Tentang Apa ya Imajinasi aja Tentang Apa Tidak menopong pohon Tidak menopong pohon Cakep Revisasi Cakep Nanam pohon Sama ya Revisasi nanam pohon Keren Apa lagi Apa Ada lagi Menjaga lingkungan Menjaga lingkungan Menjaga lingkungan Oke Nah ini Bapak kasih Adalah Ini membuat bangun Pecah ombak Itu untuk di Laut Nah di pantai Lanjut Kita ada Menanam bakau Ada bisa Untuk Melakukan revisasi Tadi yang dijawab Oleh Kalis Apa Karin Bisa juga Teras Pernah lihat ini Teras Ini Ya di Bali Katanya di Bali Tanam padi Jadi begini Maksudnya Jadi tanahnya Kalau munter kipis Dia langsung Hambut bawah Tertampung disini Ya Bikin lagi Jadi dia tidak Langsung ke Langsung 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 Paling tidak Kalau tidak bisa Segera kita Batas Kita terlambat Itu bencana Ya itu caranya Ini adalah Kearifan lokal Dari Bangsa kita Kenapa Ini adalah Pemikiran cerdas Dia mau bikin Dia mau bikin Sawan nih Tapi di gunung Gimana nih Ya dibikinnya Teras seri Jadi Lagi pula itu Jadi pemandangan Yang indah Lanjut Tadi erosi apaan Udah belajar di rumah Tadi Udah Oh tadi mana lajarnya Lu nih rumah Oke Coba Tanya yang Diem-diem aja Yang diem-diem aja Diandran Yang diem aja Udah ngerti tadi Benar Serius Oke coba tes Abra Apa sih Abra sih Abra sih Tadi apa Tadi Erosi Ada pengikisan tanah Tanya Apa Abra sih Boleh dibantu Tapi dia takut Dekat Apa Abra sih Oke Aisyah Abra sih Ini Terjadi Di Pantai Samad Bukan tanah Pasir-pasirnya Kebawa Oke Bapak Tanya satu lagi Laki-laki Bener udah ngerti Nih Non-fiksi Apa non-fiksi Coba Arham Teks non-fiksi Apaan Tadi Sekarang Bapak Karena kalian Sudah ngerti Maka Bapak Kasih dulu LKPD-nya Terima kasih Kelompoknya Happy Ini Kalian buka dulu Satu Ya Buka Diisi Nanti Bapak Cek Apa Pak Saya gak bisa jawab Pak Oke Kerja Kenapa Tulis Keluarin Kulpen-nya Minjau Udah Terima kasih Sudah Silahkan Nanti udah Bercara Bismillah Silahkan Ini Pak Ini Lampok Sudah Belum Gini Oke Kalau ada Nama Kalian Buatnya Nama Kelompok Nama 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 Cek Lish Yang Diceklis Yang Bener Aja Tempel Tempel Pake Lem Ada Lemnya Wow Wow Tentep Bapak Bapak Ini Unplotnya Ada Isinya Coba Lihat Isinya Apa Masa Oke Maunya Ditempel Perintahnya Ditempel Maka Ditempel Oke Ini Bapak Masih ada Buat Kali Siapa yang mau Siapa yang sudah Sampai nempel Cewek Nanti Berlaya Oke Yang Lakin Nah Itu Yang Merupak Cepet Ya Habis itu Presentasi Baru Nanti Kita Masuk Apakah Ya Tapi Semua Ambil Ekspenis Ya Berarti Apakah Ibrahim Sudah Lelah Nah Kita Isinya Lalu Jawab Oke Biografi Dimana Di sini Kan Di sini Kan Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Oke Tampak Tiga Dua Oke Oke Oke, sekarang Bapak menginginkan adalah kalian yang presentasi tadi seperti Bapak Yang telah dipelajarin tadi itu tentang apa Lalu coba kalian presentasikan apa yang kalian pahami aja Yang kalian mengerti tentang Oke, dimulai dari grup Siapa yang berani dulu? Enggak berani Laki enggak berani Oke, kerompok smart woman Gak percuma nih namanya smart woman Ayo silahkan perwakilannya Boleh tiga-tiga atau perwakilan boleh Ayo siapa? Tiga-tiga ya oke Tiga-tiga silahkan di depan Mungkin nanti temennya lupa ingatkan Atau dibantu ngomong boleh Ayo silahkan Smart woman tiga-tiganya boleh Kalau tiga-tiga Ke depan Siap-siap Kayak bapak tadi presentasi Ini tidak semua kelompok ya Ada satu kelompok lagi Jadi kesempatannya enggak terulang Atau terulangnya nanti di sempatannya Saya bayar pokoknya Kelompok Ini yakin? Yakin? Oke, kalau ada dua kelompok yang mau Biasa Sweet Saya mau Oke silahkan dulu bisa dapetin Tiga kali ya Tiga kali ya Pasau Batuk Satu 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 Baik Apa perbedaan ya? Nanti Tidak Pertama kita ucapkan Salam dulu Salam dulu Hari ini saya mau Persentasi tentang pelajaran tadi Oke, coba diulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo teman-teman Saya mau Iya, ngomong aja Salah-salah dikit ya Tentang Tentangan tadi kita pelajari Tentang Operasi dan erosi Apa perbedaan erosi dan operasi Ini adalah pengingkisan Batuan dan partikel lainnya Kalau operasi adalah Pengingkisan di posisinya Ada lagi, cuma sekali Ada lagi, bantuan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo teman-teman Hari ini Saya akan Menjelaskan Isi dari teks Yang berjudul Siklus air dan bercanda Isinya adalah Siklus air menghasilkan air yang besi Air produksi yang berguna Bagi manusia Siklus air Menurutkan besi Yang tidak kita sadari Pertanyaannya Seputar materi yang kita sedang pelajari Ya Bisa gak jawab Semak woman Menang Coba, siapa yang mau bertanya Tujuh tangan dulu Oke Apa itu? Tujuh tangan dulu Wah, kapas tuh Ayo tutup dong Gak usah dilihat dong Ayo, teks tangan dulu Ayo, teks tangan dulu Ayo, teks tangan dulu Ayo, misalnya Ayo, misalnya Kondisi yang di luas Berdasarkan daerah Pencobaan dan Pencobaan dan Pencobaan Benar lagi Betul Benar Betul Keren Indomie nanti Nanti tapi Kalau bukan Jangan siang-siang Ada yang mau bertanya lagi Gak ada Serius Dikasih lewat nih Dapet nilai A Tanya dulu dong Oke Bapak yang tanya lah Kalau gitu Eh, coba nih Ceritanya Pak, apa lah Apa perbedaan erosi dan operasi itu? Ayo, tutup dong Ayo, apa bedanya Bedaan erosi dan operasi Kalau erosi itu Pengikisan panah Kebatuan Dan partikel yang lainnya Kalau operasi Pengikisan di sisi Yang terpantai Benar 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 Ya, cuma bedanya Tadi apa? Kalau erosi di Gunung Di dataran tinggi Sedangkan Oke, cakep Mantap Lolos ini Oke, terima kasih Kasih-kasih Applause buat Grup Selanjutnya Grup Happy Ending Boleh semua Boleh perwakilan Kalau mau bareng Menunjukkan ke Pompaka Tapi kalau sendiri Berarti Percaya Kepala Jadi semuanya Positif Oke, gimana Pesentasi Biasa Dua Tiga Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Pertama kan? Pertama ya Jadi kita akan Membahas Apa perbedaan abrasi dan erosi Erosi adalah pengikisan tanah Di dataran tinggi Seperti 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 Tanah Atau Bakudur Abrasi Adalah Pengikisan tanah Di Tantar Selanjutnya Ada lagi Yang mau dipresentasikan Tadi dari materi Tekst non-feksi Apa itu Tekst non-feksi Bagaimana Ciri-ciri Terima kasih Oke boleh Dan karya dunia Bagaimana Bagaimana Jadi ini Tanya ya Siapa Apa itu Siklus air Siklus air Tadi gimana Tadi Apa melihat Maka melihat buku katanya Ayo Ngarang Ngarang Siklus air Siklus air adalah Siklus yang Jadi di laut Lalu Ke awan Kalau awannya Kalau awannya udah berat Jadi jatuh ke bawah Jadi persisi Presi Masih Oke Bener Habisnya Saya juga bingung Bener Oke Cakep Mantap Lagi Yang mau Ganti dong Di sini Apa perbedaan Siklus non-feksi Fiksi itu Tidak nyata Tapi kalau non-feksi Non-feksi itu nyata Oke Benar Oke Bisa dapat Oke Cuma Ibrahim Sebutkan Empat contoh Pencegahan Dari abrasi Sama erupsi Lihat buku Enggak Apa contohnya Menerapukan Argonisasi Satu Menerapongan Menerapongan Laku Dan menerapongan Sekarang lihat Bener Oke Ada lagi Apa pertanyaan Oke Aisyah Apa Sampai ini Jadi Ya silahkan Boleh berdiri dulu Kita Icebreaking Sebentar Ada yang memimpin Atau Bapak Aji memimpin Satu Dua Tiga Tepuk Papua Oke Sekali lagi Kayaknya ada yang Bercanda-bercanda Kayaknya gak semua Bercanda banget Kayaknya gak seru Sekali lagi Tepuk Papua Tepuk Papua Tepuk Papua Tepuk Papua Tepuk Papua Tepuk Papua Oke Oke Ya itu tadi Sekarang Bapak ingin Kalian menyanyikan Lagu Wajib Nasional Kenapa Bapak ingin Setelah tadi kita Speaking ya Kita Bapak mau relax Lagi Dengan menyanyikan Lagu Nasional Wai Apa sih Lagu Nasional ini Ada yang tahu Siapa yang tahu Buat apa sih Lagu Nasional ini Dinyanyikan Membangdakan bangsa Apa Membangdakan bangsa Membangdakan bangsa Membangdakan bangsa Nasionalisme Keren Mantap Melas tarikan lagu ini Supaya dikenang terus Oke Cakup Ada Mengenang jasa Pahlawan Pahlawan Indonesia Terpentang dari timur Sampai ke Barat Di timur Ada pulau apa Timur 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 Pulau apa Pulau Papua Oke Di Baratnya ada Sabang Sumatera Bojok tuh Aceh Sabang Keren Ya kita Satu Dua Eh Diri dong Diri dong Diri Diri Satu Diri Sampai Sampai Merupin Menjadam Pulau Pulau Samu Menjadi Satu Itulah Indonesia Indonesia panah airku, aku berjanji padamu, mencetupkan airku, panah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Maroket, berjalan pulau-pulau, sanggupan yang mau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia panah airku, aku berjanji padamu, mencetupkan airku, anak airku Indonesia. Mencetupkan airku, anak airku Indonesia. Oke, mantap, pahamnya, dulu kembali. Tunggu tanya dulu. Wah, jangan raja, kenapa apa-apa semangat? Kenapa kakinya kejapnya? Kenapa? Tidak sedih. Kenapa? Tidak apa-apa? I'm not ready. Tidak apa-apa? 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 Kerja? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak sedih atau nggak dikasih back apakah kalian butuh nama-nama cakep saya tunjukkan jawaban selama aktivitas apakah kita hidupkan tunjukkan jawabannya hidupin apa enggak usah oke oke tapi sudah mulai satu dua tiga satu asir ya Allah berikanlah kemudahan dan jangan diperlukan yang menang ya berikan satu masih adena menang jawab satu salah benar-benar benar-benar Sabira akar benar uabia hati-hati kamu sudah salah satu Ibrahim satu dibaca jangan buru-buru di pencet pastikan ya kali pencet dan jawabannya Ibrahim luar biasa Ibrahim di posisi kedua posisi kedua ada Ibrahim dan Om ya kayaknya bagus nih Arka di posisi ketiga Ibrahim benar tiga jawaban tepat terus luar biasa ini kalau jawaban Ibrahim tepat terus maka bisa jadi Ibrahim Ayo Ibrahim apa saya Ibrahim pakai Cip? enggak ya kita SDK moment harus jujur Pak saya boleh nggak Pak lihat modul lagi boleh tapi ingat waktunya satu menit pakai power boleh yang apa ada nggak di situ powernya kalau ada berarti dibolehkah Ibrahim 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 akhirnya pasti temennya ada yang senang Alhamdulillah Ibrahim apa sih Sia Ayo lanjut lanjut Oke di peringkat terbawah ada aktar bangku apa fukur kenapa boniandra besak jatuh lanjut wang arena aktar kenapa selanjut lanjut-lanjut cuma 20 soal 1 soal itu 1 menit ada yang bobotnya lebih berat dan ada bobotnya yang lebih tinggal kalau pertanyaannya berat maka dikasih nilai yang lebih tinggi Clarit melesat ke peringkat 1 menggeser Ibrahim beda skornya 100 Clarit 8 soal dijawab dengan benar luar biasa berkurut-kurut siapa ya kayaknya Ibrahim sama Karim ini skornya bedanya 300 Clarita diberikan ke 3 pasti Ibrahim dan Karim kayaknya siput-siputan ya tidak mau menalah ya memang seperti itu tidak boleh menalah sampai kemampuan terakhir Aftar kamu belum lahir Aftar baca yang bener kan lihat modulnya boleh lupa tapi ingat waktunya 1 menit Fokus 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 Wah boleh istighfar macam Bismillah penggali Aisha luar biasa dari kegelapan langsung kecayaan tenang mengerang berikan santu luar biasa dikeser oleh Ibrahim 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 Arka ini luar biasa saling bersaing seperti biasa juara 1 dan 3 oke juaranya kali ini sampai 5 yang 5 dapat hadiah hadiahnya nanti kita diskusikan sukanya apa tapi tidak boleh lebih juara 1 tidak boleh lebih ayo alfiyan dan arah adena berikut 7 3 waktar masih di dalam kegelapan terakhir kamu seneng gak kalau seneng kamu boleh kasih sesuatu oke Kalista gak akan dibuka rambut apian ayo jangan banyak-banyak salahnya dibuka modulnya semangat oke Sapira bapak ini gak muncul tak 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 17